Halo guys, kembali lagi di channel RedDragons part 5 Oke, pada video kali ini saya akan membahas game Landlord Apa sih itu Landlord? Landlord, kalau di bahasa Indonesia ini adalah Tuan rumah Nah, di sini Di game ini, kita belajar Menjadi tuan rumah Tuan rumah dari Jadi apa? Bukan kita membangun rumah Atau menjadi Di rumah Nah, di sini adalah simulasi Dari bisnis Jadi orang yang mau berbisnis Atau mau beli property Atau beli pasar Maksudnya beli tanah Nah, investasi lah ceritanya ya Nah, di sini lah tempatnya Jadi ini cuma simulasi ya Bukan semacam beneran gitu Di sini ada Di dashboard ini ada Portfolio Dimana Ini adalah bentuk bisnisnya kalian Jadi ada Dokumen tertunda itu adalah Agen kita Dan slot Atau Maksudnya dokumen tertunda itu Seperti Ya Dokumen-dokumen Yang akan disetujui oleh kalian Di sini juga ada Slot property Nah Oke Di sini Ada bisnis kamu Jadi Penghasilan dari sini Kesiniin Pendapatan Perjamnya adalah 4100 Dan di sini adalah Pemungutan pendapatannya Bisa dilihat ya Jika Ini ya Ada H Jika warna hijau Masih 100% Kuning 100% Nah, merah Jadi gimana Ini maksudnya Maksudnya Jadi gini Selama dari 1 sampai Maksudnya dari 0 sampai 12 jam Itu aman Pendapatan kita aman Tapi Pas saat 12 jam Ke 24 jam Atau lebih seterusnya Itu menurun Artinya Kalian tidak mendapatkan Pendapatan lagi Jadi 0% Jadi Bermain ini Sebenarnya adalah Tiap 12 jam Kalian ambil Tiap 12 jam Kalian ambil Begitu Dan seterusnya Di sini ada Hadiah harian Bentar Hadiah harian Ya Kayak gini ya Terus ada Gratis poin Itu selama 5 video Sekarang 4 video Oke Ada skill kamu Ini adalah skillnya Ada Akuntan Kurangin pajak sebesar 0,1% Ada Tycoon Ada Innovator Landlord Spekulator Notaris Penyelajahan Bankir Bankir Pemilik Tanah Dan agen Property Nah Di sini juga Kita bisa Beli property Jadi Sesuaikan dengan Lokasi Anda ya Karena saya Di sini adalah Lokasi Bandung Ya pasti Bandung Ya daerah Bandung Ada kayak jalan Seron Selatan 2 Batu Mutiara Nah Agen property ini Adalah luar negeri Seperti Polos K Adalah Polandia Nah Krakkow itu apa Terus ya Ada mobil Tech HQ Boski Dan sebagainya Di sini Ada pasar Jadi Kita bisa Jual Saham kita Di pasar Dengan harga Penawaran Sekian Dan ada 28 Penawaran Ada 25 Tawaran 16 Tawaran Dan sebagainya Ya seperti Lelang Ya disebutnya Lelang ya Ini pasar Atau Lelang Beli tanah itu Di level 28 Jadi saya masih Di level 9 Nah ini Gimana Itu nilai Property Jadi ada di sini ya Di level selanjutnya Dari 1.900.000 Dolar Amerika Atau dolar Amerika Atau dolar Singapura Dan saya masih di sini 1.437.000 Tapi Kekayaan Total Kekayaan adalah 1,4.607.000 Oke Selain itu Di sini ada ranking Nah ini globalnya ya Gym S itu Bisa dilihat Kekayaannya berapa Ya itu dia Kalau kita cuman ya Kekayaan Atau Apa Ini tanah Baru 0 Ya dia Mungkin banyak Ada bisnis kamu Ya itu Segini Ya Sama aja Untuk ranking Tersedia pada level 10 Kita bisa daftar Teman Ya Kalau punya teman Terus ada Bank Bank di sini ya Fungsinya buat Top up Di sini kita bisa VIP Top up ya Dari Mas sampai Emperor Ya di sini ada Yang ke satu adalah Mas Yang dimana Bentar Ya Mas Itu ada Free One Property Agent Slot Ada free Bidding Sending over Nah di sini yang Ditutupin itu Sepertinya Tidak bisa Dan Semua Tanky keuangan Pengurangan waktu dokumen Biaya dikurangi Sewa tambahan Ya cukup bagus 72 ribu per bulan Ya itu cuman Biasa-biasa aja sih Oke ini juga Coin sama Ini Ticket Buat Ticket perjalanan Ya buat Speed up Agent travel Kalau Di luar negeri Kayak gitu kan Kita misalnya Indonesia ke luar negeri Ya itu dia Speed up Ya Ya Mungkin Di daftar Kita Daftar Bisa Inventment Bisa Ya mungkin Sekian Video dari saya Jangan lupa Like Comment Subscribe See you next video Bye bye